Coba apa sih artinya Bid'ah? Maka dijawab oleh orang yang sesumbar itu Segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat Maka itu adalah Bid'ah Jika demikian Yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah Bid'ah Maka kamu, diri kamu adalah Bid'ah Sebab kamu tidak ada di zaman Nabi dan sahabat Ditanya kenapa demikian? Kamu Bid'ah Sebab kamu tidak hidup di zaman Nabi dan di zaman sahabat Jadi keberadaan kamu sekarang disini adalah Bid'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauwakan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Ada kabar yang sangat bagus sekali Bahwasannya di Indonesia sekarang guys ya Banyak orang-orang yang berbondong-bondong Untuk mengaji ataupun hadir ke majelisnya Habib Umar Yang mana sekarang istilahnya berada di Indonesia Seperti itu Banyak majelis-majelis Yang Masya Allah sangat besar sekali Dan dihadiri Bisa dikatakan ratusan ribu orang ya guys ya Dan disini karena kita tidak bisa hadir juga ya Karena tempat-tempatnya yang memang sangat jauh dari kita juga Nah disini guys kita akan mendengarkan Nasihat daripada Habib Umar Yang menjelaskan tentang Bid'ah Nah dimana Bid'ah ini Banyak ya kalau orang-orang awam itu kan senantiasa mengerjakan Senantiasa mengerjakan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya Tapi ada kadang tiba-tiba Seorang ustad mengatakan ini Bid'ah Ini istilahnya Dan tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Sehingga ketika amal baik itu sudah dibantah seperti itu Dikatakan tidak ada dalilnya dan lain sebagainya Maka si orang awam ini tidak melakukan kebaikannya itu lagi Sedangkan ya kita melafalkan kalimat saja Tasbih saja Tapi kita istiqomah ya Dari awal kita kerjakan sampai akhir hayat kita Maka insya Allah itu akan menjadi penolong Rida Allah SWT kepada kita Karena Allah itu tidak melihat besarnya kebaikan kita Tidak Tapi betapa kita itu istiqomah dalam melakukan hal kebaikan Walaupun kebaikan itu kecil ya Sebesar biji zarrah ataupun buih di lautan Ketika kita mengucapkan Subhanallah wabihamdi subhanallahil alim Kita aktif dalam hari seribu kali ataupun sepuluh ribu kali Lalu dikatakan Bid'ah Rasulullah tidak mencontohkan itu Ya Allah wa'alam Jadi Kita akan mendengarkan penjelasan Daripada Habib Umar Supaya kita lebih tercerahkan lagi Dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan Sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW Nah langsung saja guys Ini daripada Nabawi TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jom kita tengok videonya Let's go Itu yang baru yang dibuat Tanpa ada Tanpa pernah ada Hal yang semacam ini sebelumnya Ini dari segi bahasa Dari segi bahasa pun juga Allah SWT adalah Yang membuat Bid'ah di langit dan bumi Artinya menciptakan bumi dan langit Dimana tidak pernah Ada penciptaan semacam ini sebelumnya Hanya Allah yang menciptakan inilah Dan tidak ada pencipta selainnya Ada pun makna Bid'ah dari segi syariat Segala sesuatu yang melanggar dan bertentangan Dari firman Allah dan sabda Rasul Muhammad SAW Segala sesuatu yang berbeda Bertentangan dari ajaran Allah dan Rasul Dan segala sesuatu yang sesuai Dengan ajaran Allah dan Rasulnya Itu adalah sunnah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membuat Suatu hal Suatu hal yang baru Di dalam Islam Daripada hal yang sesuai Dengan ajaran Allah dan Rasulnya Maka dia mendapatkan pahala Akan hal dan kebaikan yang dia lakukan itu Dan orang yang mengikuti dia pun Juga dia dapat pahlanya Sebagai mana dalam riwayat Imam Muslim Dalam sahih Muslim pun Rasulullah bersabda Barang siapa yang membuat Di dalam agama kita ini Sebuah perkara yang baru Yang bukan bagian Daripada agama ini Maka itu tertolak Tidak bisa kita terima Di dalam sunnah termizi Disebutkan barang siapa Yang berbuat sebuah bid'ah Yang sesat Yang tidak diridai Allah dan Rasulnya Karena itu Kalau kita sudah faham Makna bid'ah ini Kita temukan di dalam hadith Bahawasanya Rasulullah Menyatakan Barang siapa yang membuat Di dalam agama Islam Sebuah sunnah Atau teladan Yang buruk Begitu juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab Pernah mengatakan Sebaik-baiknya bid'ah Adalah hal ini ketika Mengisyaratkan Mengisyaratkan Akan kumpulan Salat tarawih Ini adalah Makna bahasa Dari Tafsir Dari segi bahasa Atas makna sunnah Dan bid'ah Dan bid'ah itu Adalah sesuatu Masuk dalam kategori bid'ah Sesuatu Yang tidak pernah Dibuat oleh Nabi Muhammad S.A.W Yang melanggar Dengan Dalil-dalil syariat Yang melanggar Bertentangan Dengan dalil-dalil syariat Itu bid'ah namanya Dan pemahaman Tentang sunnah Dan bid'ah dulu Jelas Selama berabad-abad Semua tahu Betul Pemahaman yang benar Akan makna sunnah Dan bid'ah Ibn Taymiyah Sehingga Datang ke Masanya Ibn Taymiyah Yang mana Beliau ada Melakukan Sesuatu Kebid'ahan Di dalam Beberapa hal-hal Tertentu Dalam syariat Dan datang Setelahnya Ibn Taymiyah Syariat Dan juga Dia pun juga Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Yang bertentangan Dengan Ajaran Para sahabat Dan para Sesepuh Sesepuh Agama Daripada Islam Hingga datangnya Belakangan ini Datangnya Muhammad Ibn Taymiyah Yang mana Dia ini Yang mengambil Menukil Daripada Ucapan-ucapan Dua orang Tadi Dan menyebarkan Pelanggaran Pemahaman Pemahaman Akan bid'ah Yang melanggar Daripada Sahabatnya Rasulullah Dan dia Menyebarkan Kepelosok-kepelosok Akan pemahaman Yang keliru ini Padahal sebenarnya Mengingkari Zikir Mengingkari Zikir Kepada Allah Baik Zikir itu Dilaksanakan Perorangan Ataupun Berkelompok Itu tidak boleh Diingkari Mengingkari Kumpulan zikir Ingkarnya itu Adalah Sebenarnya Bid'ah Yang mengingkari Pengingkaran Salawat Kepada Nabi Muhammad Memperbanyak Salawat Dan juga Mengingkari Pujian Terhadap Rasulullah Pengingkaran Ini Yang mengingkarinya Pengingkaran Ini adalah Perbuatan Bid'ah Sebab Pengingkaran Pengingkaran Itu Yang berkentangan Dengan Dalil-dalil Haryat Sebab Dalam sahih muslim Disebutkan Tidaklah berkumpul Kelompok orang Berzikir Pada Allah Melainkan Turun Sakina Diliput oleh Malaikat Turun Rahmat Dari Allah Dan Allah Membanggakan Mereka Di hadapan Malaikat Malaikatnya Bagi mereka Orang yang Ngumpul Berzikir Bersama-sama Ini Ucapan Nabi Muhammad Itu Ucapan Nabi Terus Datang Orang-orang Dengan Pemikiran Yang Cacat Melihat Manusia Mengumpul Berzikir Kepada Allah Ini Adalah Bid'ah Yang Sesat Jadi Yang Kita Ambil Ucapan Ini Orang Yang Akalnya Terganggu Atau Nabi Muhammad Ada Sebagian Orang Ketika Banyak Berumbar Mengumbar Ucapan Ini Bid'ah Itu Bid'ah Di Tengah Masyarakat Akhirnya Satu Orang Soal Satu Ulama Berkata Coba Apa Artinya Bid'ah Maka Dijawab Oleh Orang Yang Sesumbar Itu Segala Sesuatu Yang Tidak Ada Di Zaman Nabi Dan Di Zaman Sahabat Maka Itu Bid'ah Jika Demikian Yang Tidak Ada Di Zaman Nabi Dan Sahabat Adalah Bid'ah Maka Kamu Diri Kamu Adalah Bid'ah Sebab Kamu Tidak Ada Di Zaman Nabi D'ah Diti Kenapa Demikian Kamu Bid'ah Sebab Kamu Tidak Hidup Di Zaman Nabi Dan Zaman Sahabat Jadi Keberadaan Kamu Sekarang Di Zaman Bid'ah Allah Mudah-mudahan Allah Masukkan Kita Di Barisan Kaum Salihin Amin 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 Ya Rabbal Alamin Allahu Akbar Sangat Seronok Sekali Penjelasan Daripada Habib Umar Menjelaskan Tentang Bid'ah Ini Dan Kita Semakin Yakin Dan Tambah Yakin Dengan Istilahnya Kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Itu Sesuai Dengan Tuntunan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dan Rutinitas Yang Kita Kerjakan Kalau Di Indonesia Nahdlatul Ulama N.U. Mahamadiyah Semuanya Itu Masya Allahuakbar Kegiatan Kegiatan Ini Yang Membuat Kita Istilahnya Semakin Cinta Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Seperti Hal Yang Saya Sampaikan Tadi Di Awal Ketika Orang Awam Melakukan Salawat Seribu Kali Dikir Seribu Kali Dan Sebagainya Dikatakan Bida'a Ya Dan Itu Tidak Ada Pada Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Tidak Dikerjakan Tidak Dicontohkan Oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Maka Orang Awam Tadi Berhenti Untuk Melakukan Itu Maka Sesungguhnya Allahu Akbar Ya Memotong Memotong Istilahnya Orang Yang Biasa Istilahnya Bersolawat Yang Biasa Berdikir Dipotong Karena Apa Karena Ditanya Dalilnya Dan Tidak Ada Dibida'ah Bida'ahkan Seperti Itu Dan Orang Yang Melakukan Bida'ah Akan Masuk Kedalam Nerakanya Allah S.W. Itu Yang Biasa Kita Dengar Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Dari'ah Video Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Tetap Kita Melakukan Rutinitas Kita Selagi Itu Membuat Ketakwaan Kita Keimanan Kita Bertambah Serta Kecintaan Kita Kepada Baginda Muhammad S.W. Oke Terima Kasih Sampai Jumpai Di Video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange